Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada warga desa Wadas atas insiden di Purworejo. Permohonan maaf ini disampaikan Ganjar pasca penangkapan sejumlah warga desa Wadas dalam kegiatan pengukuran lahan yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Ganjar mengaku insiden tersebut merupakan tanggung jawabnya. Permintaan maaf Gubernur Jawa Tengah itu disampaikan saat konferensi pers yang digelar di Mapores Purworejo pada Rabu 9 Februari 2022. Ia berujar kejadian tersebut mungkin tidak nyaman bagi para warga Wadas. Selain itu, Ganjar juga meminta maaf terkait aparat kepolisian yang diterjunkan justru tidak betul-betul mengamankan lokasi. Ganjar Pranowo mengaku telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk memantau perkembangan di Purworejo, khususnya di Wadas. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu juga menemui sejumlah warga desa Wadas kecamatan bener Kabupaten Purworejo untuk menjelaskan duduk perkara, rencana pembangunan waduk atau bendungan bener. Ganjar menyebut ini merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat. Ganjar menegaskan dirinya prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas pada Selasa kemarin, termasuk mengenai adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi. Terkait dengan hal itu, Ganjar sudah meminta kepolisian untuk membebaskan warga. Seperti diketahui, 23 orang ditangkap polisi saat pengukuran lahan untuk pembangunan proyek bendungan bener di wilayah desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Selasa. Gabit Humas, Polda, Jawa Tengah, Gombes Iqbal Akudusi, mengungkapkan puluhan orang diamankan oleh anggota polisek bener, Kabupaten Purworejo lantaran diduga, hendak bertindak anarkis. Ia menjelaskan saat itu para warga membawa senjata tajam, memprovokasi, serta membuat friksi dengan pihak lain, yaitu pihak yang pro pembangunan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tripunews Wiki Official.